Amar 09 PDT Pembacaan amar putusan oleh tim jurusita pengadilan saat upaya pengosongan paksa 9 unit bangunan Ruko di Jalan Angkasa, Kemayoran Jakarta Pusat pagi tadi langsung mendapat perlawanan dari puluhan pria. Pria berbadan besar yang diduga membackingi para penghuni Ruko kemudian mengelilingi petugas dan melakukan pengusiran paksa. Seketika upaya pengosongan pun mendadak ricu hingga membuat petugas kepolisian dan jurusita pengadilan sempat kocar kacir. Salah seorang petugas pengadilan bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan masa hingga akhirnya polisi harus mengambil langkah tegas dengan menangkap satu pria yang dianggap yang keributan. Kericuhan kembali terjadi saat masa berusaha menyelamatkan rekan mereka yang telah diamankan petugas. Upaya pengosongan paksa sejumlah Ruko yang dihuni 9 kakak bermula saat pengohon yakni sebuah perusahaan terbuka atau PT melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan sertifikat yang sah. Dalam semketa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pemilik sah Ruko adalah pihak pengohon. Namun para penghuni yang telah 40 tahun tinggal di Ruko juga mengklaim jika mereka merupakan pemilik yang sah. 2018, kemudian tahun 2018 turun SK pembatalan dari BTN yang menyatakan sertifikat penggugat di dasar. Eh dibatalkan, tidak dibatalkan. Ya artinya dari 2018 sampai dengan sekarang sertifikat itu sudah, di samping sudah dibatalkan, diumumkan di koran. Artinya diumumkan di koran dan ditarik dari peredaran. Artinya yang dipakai sama pemohon eksekusi ini adalah sertifikat yang sudah ditarik dari peredaran. Hingga menjelangsi yang upaya eksekusi belum membuahkan hasil lantaran masa yang membackingi para penghuni Ruko masih bertahan di lokasi dengan membelakade pintu utama. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata.